mikroba pangan disusun oleh kelompok satu resvia anissa ayudevifarani togi martin panjaitan hastri hakinadewi jasmine priyangka budiono rifki wahyudi gifari ajana judawan ajahra islamiyati yang pertama ada konsep dasar kedua mikroba pangan ketiga dampak dan keempat peranan selanjutnya yaitu konsep dasar konsep dasar dalam pembahasan mikroba pangan yaitu peranan mikroorganisme dalam rantai produksi pangan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan dalam artian keberadaan mikroba pada bahan pangan penting yaitu dengan adanya mikroba terutama jumlah dan jenisnya dalam menentukan tingkat mutu dari bahan pangan beberapa mikroba dapat digunakan untuk membuat beberapa produk pangan serta mikroba juga dapat digunakan sebagai makanan atau makanan tambahan bagi manusia dan hewan selain itu dalam jangka waktu tertentu mikroba juga dapat merusakkan bahan makanan lalu apa itu mikroba pangan dapat kita artikan mikroba pangan merupakan mikroorganisme yang mendiami, membuat, hingga yang merusak makanan berdasarkan laporan BPPOM tahun 2008 yang dikutip Rahayu tahun 2008 kasus sumber-sumber kontaminan bahan pangan terdiri dari kontaminan biologis, kimia, dan lainnya kontaminan-kontaminan tersebut dapat mencemari pangan sejak masih berupa bahan mentah sampai siap dikonsumsi lalu selanjutnya ada keamanan pangan berdasarkan URI nomor 7 tahun 1996 tentang pangan dapat disemukan bahwa pangan yang aman adalah pangan yang tidak mengandung bahaya biologi atau mikrobiologi, bela kimia, dan bahaya fisik ini dikarenakan pertumbuhan mikroba pada pangan dapat menimbulkan berbagai perubahan pada pangan tersebut baik yang merugikan maupun menguntungkan tentu dalam konteks keamanan pangan kita harus mencegah mikroba yang merugikan untuk merusak pangan dan bisa saja menimbulkan penyakit pada manusia tentu dalam perkembangan mikrobiologi, kontaminan atau cemaran yang dapat kita periksa dalam pangan terus berkembang faktor-faktor yang meningkatkan mutasi juga mutasi bakteri juga tentunya berubah mikroorganisme yang lebih berulang atau lebih tahan selama pengolahan atau pengobatan tentunya sulit diatasi oleh karena itu, penting adanya keamanan pangan untuk mencegah pemanfaatan mikroba pada pangan malah menjadi merugikan dengan standar operasional nah, berhubungan dengan keamanan, tentunya kita akan juga membahas tentang ketahanan pangan apa itu ketahanan pangan? ada beberapa definisi dari ketahanan pangan namun yang sering diambil adalah definisi dari Bank Dunia pada tahun 1986 yaitu, akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup nah, apa sih hubungannya dengan mikrobiologi? media pangan yang digunakan juga dapat menjadi media untuk pertemuan bakteri potensial pangan yang tidak memiliki kadar mikroorganisme yang seimbang atau dalam jumlah yang dapat diatasnya abang monokmang akan mengalami dekretasi sehingga merusak bahan pangan tersebut tentu, proses ini akan berbanding terbalik dengan konsep ketahanan pangan yang telah dicanangkan namun, di lain sisi juga, penggunaan bakteri yang baik dari probiotik, probiotik, dan spriotik itu juga dapat menjadi suatu hal yang menguntungkan bagi konsep ketahanan pangan di Indonesia polimer dari bahasa Yunani poli yang berarti banyak dan mer yang berarti bagian merupakan makromolekul atau molekul besar yang terdiri dari berbagai subunit yang berulang sehingga menghasilkan sebuah komponen baru dengan masa molekular yang tinggi dan karakteristik yang berbeda unit yang menyusun polimer adalah unit-unit sederhana yang biasanya memiliki masa molekular yang rendah biopolimer merupakan sebuah bentuk biomasa yang dapat diperbarui dan terbentuk dari makromolekul organik yang juga menyusun hewan, tumbuhan, dan mikroba polimer alami atau biopolimer yang dihasilkan oleh mikroba dapat digunakan dalam industri pangan dua contoh dari biopolimer tersebut adalah alginat dan selulosa alginat dari alga coklat yang diperkuat oleh mikroba berfungsi sebagai emulsifier atau pengental yang dibutuhkan di berbagai industri yang berbeda pemanfaatan rumput laut coklat yang mengandung alginat mempunyai tiga klasifikasi mutu yaitu industrial grade, food grade, dan pharmaceutical grade selulosa yang dihasilkan oleh bakteri dapat digunakan seperti selulosa yang dihasilkan oleh tanaman namun memiliki karakteristik yang berbeda dari polimer yang dihasilkan dari tanaman pada industri pangan, salah satu penggunaan selulosa dari bakteri adalah pembuatan nata de coco selanjutnya adalah fermentasi fermentasi secara umum didefinisikan sebagai proses metabolik yang menghasilkan perubahan kimiawi di dalam sebuah substrat organik dengan bantuan enzim yang dapat menghasilkan suatu produk tertentu dari sebuah substrat dengan adanya bantuan mikroba faktor yang harus diperhatikan agar proses fermentasi terjadi secara lancar yaitu fermenter aseptis, komposisi medium pertumbuhan, penyiapan inokulum, kultur, dan tahap produksi akhir selain itu, diperlukan kondisi yang sesuai dengan bioreaktor fermentasi tersebut fermenter merujuk pada tempat di mana terjadi fermentasi fermenter harus didesain sedemikian rupa agar medium dapat tersebar secara homogen dan proses fermentasi dapat dimonitor dan dikontrol fermentasi pada produk perikanan pada industri pangan dengan bahan dasar perikanan fermentasi digunakan untuk membuat beberapa jenis produk salah satunya adalah dalam pembuatan proses kecap ikan kecap ikan atau fish sauce adalah sebuah bumbu yang dibuat dari ikan atau udang yang ditutupi dengan garam dan difermentasikan selama jangka waktu yang bisa mencapai 2 tahun kelompok bakteria yang bisa diidentifikasikan dalam kecap ikan adalah basilus, mikrokokus, lactobacillus, dan sedumonas mikroba pangan negatif aspek yang perlu mendapat perhatian adalah meningkatnya paparan manusia dengan kontaminan atau cemaran karena perubahan pola hidup atau makan seperti kebiasaan makan di luar berpergian atau kembali ke alam dapat meningkatkan paparan terhadap mikroorganisme patogen peningkatan paparan ini juga akan berdampak terhadap peningkatan risiko berbagai penyakit yang diakibatkan oleh mikroba melalui pangan patogen makanan disini kita dapat melihat ada 2 jenis bakteri patogen yaitu bakteri patogen asli dan tidak asli untuk yang asli yaitu terdapat clostridium botulinum dan fibrio sp sedangkan untuk yang tidak asli yaitu terdapat E. coli dan staphylococcusaerus kapan patogen penyebab food bornediace aspergillus, penicillum, botrytis, alternaria, dan mucor terima kasih